Penanganannya Pak Ustadz langsung kepada jin Pak Ustadz kan gak bisa lihat jin ya Bagaimana Pak Ustadz bisa tahu atau yakin bahwa itu di dalam tubuh itu tuh ada jin, ada dajjal gitu Dari sisi yang sebelah mananya itu? Iya, sebetulnya itu belajar saja Jadi jin itu sama seperti kalau kita itu Memangnya merem gak tahu Kita ini, ini apa nih saya pegang Kamu yang bisa lihat kan Cangkir Cangkir Kan saya megang, oh cangkir itu ada ini telinganya Bentuknya apa, oh ini bulat Kemudian oh ini apa, dikiniin Ini cangkir ya, ini apa nih Suara yang kayak gini apa nih kan gitu ya Kelas, kaca, gelas, apa keramik itu kan Sama gelas itu kan lama-lama tahu Nah, walaupun tidak bisa Walaupun belum diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Tapi kalau sudah, oh ini jin Jin, ini jin, jin dari mana Itu dari kalimat yang keluar, apalagi itu kan jelas kalimatnya Jadi insya Allah kalimat yang jelas itulah bisa ditebak bahwa ini Oh ini sihir Kemudian oh ini ilmu Oh ini dia merasa dirinya seperti itu Kayak momennya begini Ada orang kalau kesurupan itu nangis Saja diajak ngomong gak bisa Banyak kasusnya seperti itu Nah gak taunya memang dia Kesurupannya memang nangis Nah ini dia kesurupan apa Sebelum dia kesurupan Dia ada masalah Ada penyebab Ada penyebab Ada masalah Nah masalah itu dia nangis di umur berapa Kalau dia di umur di atas 45 atau 50 Mamanya atau ya begitulah ya Kemudian biasanya saya tanyain Pada saat belum Sebelum itu Saya tanyain Ibu dulu sering ada masa dengan suami Atau nangisnya sejak kapan itu dulu Kalau dia bilang Saya nangis kesurupan nangis ini Sejak remaja Ustaz tau Berarti yang sama lah orang tuanya Saya tanya Ibu merasa dulu Sering Tidak disukai orang tua Atau ibu merasa dibedain dengan saudara yang lain Nah berarti dia ngomong iya Nah kenapa itu bisa Seperti itu Karena pada saat ibu itu merasa dibedakan dengan orang lain Saudara yang lain Dia sedih nangis sendiri Nah suatu ketika Dia itu nangis di malam hari Atau tengah malam Atau sore hari Di titik nangis itu Dia itu panjang Tidak pernah henti Dan dia sendiri Masuklah jin yang khusus nangis Oh ikut nimrung jinnya masuk ke situ Ya karena dia suka nangisnya itu Sehingga masuk Nyurupinlah pada ibu tersebut Dan itu atas izin Allah jin itu Iya semua Jadi intinya adalah Itu yang terjadi Tetap atas izin Allah Semua yang terjadi Termasuk sihir Sihir terjadi itu Atas izin Allah Yang pertama kali dirusak itu Biasanya adalah Syariatnya Sering ke orang bintang Ngamal-ngamalin ini Baca ini Punya ilmunya Itu rusak dulu sudah Nah nanti sihir Gampang sekali Masuk Sangat gampang Insya Allah Seperti itu Jadi Walaupun Saya belum diizinkan Tahu Lihat Jin Tapi ya Tampak aja Itu jin Dari ini Dajjal Dajjal itu kan kalimatnya Bisa didengar Oh ini dajal Insya Allah Karena jin Nggak ada yang Aneh-aneh Kalimatnya itu Seperti Seperti orang Seperti itu Gitu